Seseekor kerbau milik salah seorang warga di Kampung Cimanis, Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Banu, Jawa Barat, raib diambil pencuri. Ironisnya pencuri tersebut meninggalkan tulang, kepala, dan isi perut kerbau tak jauh dari kandang. Inilah video amatir yang viral di media sosial yang merekam detik-detik ditemukannya seekor kerbau yang dalam keadaan sudah dipotong oleh pencuri di sebuah kebun yang berada di Kampung Kierapayung, Desa Banjaran, Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Diketahui kerbau tersebut merupakan milik salah seorang warga Kampung Cimanis, Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, bernama Ujang. Ironisnya pencuri tersebut meninggalkan isi perut, tulang, dan kepala kerbau. Pencurian daging kerbau tersebut diketahui terjadi ketika Ujang hendak memberi pakan kerbau peliharaannya tersebut. Kaget melihat kerbaunya tidak ada di kandang, Ujang dibantu warga lainnya kemudian mencari sampai akhirnya mendapati kerbau peliharaannya sudah dalam keadaan dipotong dan tersisa kepala, tulang hingga isi perutnya saja. TKP pencurian kerbau yang viral di media sosial, TKP pencuriannya di Desa Mangunjaya, Kampung Cimanis, diketahui oleh saksi korban, Bapak Dadang usia 58 tahun. Setelah dilihat tidak ada kerbaunya, korban menyusuri jejak kerbau tersebut dan mengarah sekitar 2-3 kilo ke arah Kampung Kiara Payung, Desa Banjaranwetan. Di sana tempat penyembelihan kerbau milik korban tersebut. Petugas kepolisian pun langsung mendatangi lokasi kejadian. Pihaknya memasang garis polisi dan melakukan olah TKP untuk mengungkap kasus pencurian dengan modus penyembelihan ini. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah.